Kita ini menghadapi gelembang PHK, tapi pekerja asingnya terus masuk. Menteri Keuangan dengan confidence-nya mengatakan tingkat kemiskinan dan pengangguran kita turun. Setiap tanggal 1 Mei, semua buruh berteriak. Mereka menyuarakan hal-hal yang sama di setiap tahunnya. Kenaikan upah minimum ini nggak bisa ngejar kenaikan inflasi. Itu sebenarnya untuk meredam ya. Meredam udahlah, nggak usah sekolah tinggi-tinggi gitu ya. Bahwa 80% yang menggerakkan roda pembangunan ini adalah sumber daya manusia. Sudut Dengar Parlemen Halo, apa kabar? Ketemu lagi sama Nadia Kanaya tentunya di Sudut Dengar Parlemen. Gimana nih kabarnya para pemirsa dan pendengar Radio Republik Indonesia maupun Radio Parlemen, TV Parlemen, Youtube TV Parlemen. Aduh banyak banget nih Bu yang nonton kita. Bu siapa? Kok Nadia langsung nyebut? Wah udah kebocor nih Nadia. Kita mau membahas apa sih Nadia? Kita mau membahas soal yang lagi rame selalu yang lagi rame di media sosial Nadia bawa ke Sudut Dengar Parlemen. Banyak banget nih kaum-kaum genzi-genzi ini yang katanya susah mendapatkan pekerjaan. Bonus demografi di Indonesia ini kan lagi tinggi-tingginya. Tapi lapangan pekerjaannya mulai menipis. Udah lagi ada permasalahan soal industri tekstil ini yang melakukan PHK, gelombang PHK yang besar sampai 8 ribu orang. Terus gimana dong kaum milenial, kaum genzet yang belum mendapatkan pekerjaan nantinya bisa tough, bisa berjuang untuk keluarganya. Kita obrolin kesempatan pekerjaan untuk kita-kita, tenaga kerja yang ada di Indonesia. Nah gimana nih? Kita bahas bareng anggota Komisi 9 DPR RI Ibu Neti Prasetyani dari fraksi PKS dari Dapil, Jawa Barat 8. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat sekali, sehat sekali walaupun saya lihat Komisi 9 yang membahas soal kesehatan sedang rame. Kalau Komisi 9 nggak rame, nggak hidup DPR itu. Harus rame ya kalau Komisi 9. Ya, karena memang menyentuh persoalan yang sangat fundamental ya. Hak kesehatan untuk rakyat, seperti itu. Nah kalau yang lagi rame juga, ini kan kalau Komisi 9 mungkin buat pendengar maupun pemirsa belum paham-paham banget. Nah kita kasih paham kalau kata anak Instagram. Kalau di Komisi 9 itu ada komisi yang membahas soal ketenaga kerjaan dan kesehatan. Nah di tenaga kerjaan itu kemarin lagi rame soal TAPERA. Gimana dong ini jeritan-jeritan kaum buru. Kalau TAPERA itu sebetulnya nggak dibahas di Komisi 9, Mbak Nadia. Iya, di Komisi 5 ya. Rame nya di Komisi 5. Hanya mungkin nanti imbasnya ke pekerja yang menjadi ranah atau bidang tugas Komisi 9. Ya memang hari ini kita patut prihatin dan miris ya. Kalau kemudian kita baca juga tuh tulisan-tulisan atau komentarnya Genzi di berbagai media sosial. Karena jum-tah jum loh. Oh iya. Karena kalau kita hitung aja ya dari nominalnya. Setiap bulan itu kan ada pemotongan dari gaji pekerja ya. Dari upah pekerja itu 1% untuk BPJS Kesehatan. Premi BPJS Kesehatan. 2% untuk BPJS tenaga kerjaan. Nah ini lagi TAPERA 3%. Jadi kalau kemudian 6% dari upah minimum yang diterima oleh pekerja. Jadi berapa yang mereka bisa bawa pulang. Seperti itu. Nah sebetulnya kita konsensi ya. Bahwa hari ini sebetulnya pemerintah ya seharusnya punya ulas asih. Punya apa namanya tenggang rasa kepada masyarakat. Khususnya kelas pekerja ini menengah ke bawah. Yang baru saja selesai dihantam badai pandemi. Baru kelar belum bisa bangkit lagi. Sebagiannya di PHK. CPMI-nya gagal berangkat. Ya sudah selayaknya ini ditinjau ya. Direvisi. Kalau perlu ditunda dulu begitu. Kalau komisi 9 dengan permasalahan kesehatannya. Kementerian Kesehatan ini gimana kondisinya baik-baik saja? Saya juga lagi nyelinap sebentar. Jadi meluangkan waktu ya gue. Dengan Menkes. Dan hari ini tentu saja kita yang menjadi perhatian anggota komisi 9 adalah Kris. Kelas rawat inap standar. Yang kemarin rame sekali. Rame itu. Rame banget. Kenapa? Karena sebetulnya kan pertanyaan saya yang mendasar ya waktu itu. Saya katakan begini. Bapak-bapak karena waktu itu yang datang Pak Wamen, Ketua DJSN, kemudian Ketua Dewas BPJS Kesehatan dan dirut BPJS Kesehatan. Saya tanyakan. Permasalahan utama layanan kesehatan itu kan yang seringkali dikeluan masyarakat. Satu, dokternya nggak ada. Kalaupun dokternya ada, pas dia dipanggil, eh Toto udah pulang. Kemudian obatnya nggak ditanggung. Sebagian obat harus keluar dari kocek sendiri. Yang disebut bahasa kerennya itu out of pocket. Baru tiga hari dirawat, empat hari dirawat, suruh pulang. Padahal belum sembuh. Saya tanya, itu kan sebenarnya permasalah utama. Apakah dengan kebijakan penerapan kris, masalah ini selesai? Itu pertanyaannya yang pertama. Kemudian yang kedua, yang disebut dengan standar itu standar apanya? Yang distandarisasi apa? Itu standar layanannya, atau standar yang dimaksud standar fisik dari ruangan yang akan digunakan oleh hanya fisik. Padahal yang dikeluhkan bukan hanya fisik, seperti itu. Yang ketiga, jangan salah, yang disebutkan oleh PR Press nomor 59 tahun 2024, bahwa yuran itu masih berlaku. Padahal sebulan setelahnya, Juli 2025 setelah penerapan kris itu, baru akan dilakukan penghitungan ulang. Jadi masyarakat tidak diberikan pilihan, apakah dia akan tetap di kelas 1 atau turun. Nah ini kan sesuatu yang harusnya ada kajian dampak terlebih dahulu sebelum terburu-buru menerapkan kris. Termasuk juga, apakah kalau kemudian, ya dengan bahasa yang mudah, pekerja dengan pemberi kerja, atau atasan dengan bawahan, bisa satu kamar loh nanti. Kan begitu ya? Iya. Nah apakah kemudian yang kelas 1 dan kelas 2, nggak berpikir, ya ngapain gue bayar lebih, kalau kemudian toh kelas rawatnya sama. Mendingan juga turun kelas kan begitu. Dan kemudian ketika satu ruangan itu hanya 4 tempat tidur, asumsi kita adalah ada pengurangan tempat tidur. Kan begitu ya? Antriannya makin panjang, sekarang aja udah panjang. Jadi kalau kemudian kris ini diterapkan, orang mau ke rumah sakit harus dirawat, nggak dapet ruangan, nggak dapet kamar. Terus dia pergi kemana? Akhirnya terpaksa pergi ke rumah sakit yang boleh jadi belum ada kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Artinya dia harus bayar sendiri, ya begitu. Ya sama aja dong. Lagi-lagi kelas pekerja, kelas pekerja itu ditanggung di dalam PRPES itu. Bahwa selama 6 bulan ketika ada perselisihan dengan perusahaan atau pemberi kerja, pekerja ini masih ditanggung. Boro-boro 6 bulan, lawang masih perselisihan aja, udah diputus kok. Iya kan pembayaran preminya oleh perusahaan. Nah, PR-nya dari BPJS ngomongin kesehatan aja, udah satu segmen sendiri udah dikoda sama produser aku ini ya. Nah, kita masih mau membahas soal tenaga kerjanya nih. Gimana gelombang PHK kita? Apakah nanti Bu Neti bisa menyuarakan suara-suara kita kaum-kaum Gen Z ini? Nah, jangan kemana-mana, tetap disuduh dengar Parlemen. Balik lagi disuduh dengar Parlemen, barengan Nadia Kanaya dan Bu Neti tentunya masih mau membahas yang tadi belum sempat kita bahas padahal itu tema utamanya. Gimana dengan gelombang PHK ini? Gelombang PHK-nya besar-besaran Bu? Iya, betul. Gimana ini kondisinya? Bonus demografi kita mau digimanain nih nanti ke depan? Iya, kayaknya sih kalau PHK-nya terus-menerus nanti Gen Z harus cari peluang kerja ke luar negeri nih. Nah, padahal ini permasalahan baru. Padahal katanya ada yang dari luar ke sini. Nah, itu tadi. Jadi kalau kita bicara tentang PHK, memang hari ini Kemenaker menyebut ada 64 ribu lebih ya. 64 ribu? Yang mengalami pemulusan hubungan kerja pada tahun 2023 aja. Nah, nampaknya kalau kita lihat dari kondisi perekonomian hari ini, termasuk juga kondisi global ya, pastinya gelombang PHK ini akan terus berlangsung ya di tahun 2024 ini. Kalau sayang pulang ke Dapil tuh Mbak Nadia, ternyata manajer hotel bisa jadi room boy gitu ya. Sampai masangin saya sekarang, masangin seprek bu gitu ya. Ya nggak apa-apa lah, yang penting masih kerja seperti itu. Nah, ketika kita bicara PHK, memang hari ini sebetulnya pemerintah harus memberikan perhatian secara serius ya. Tadi kan sudah disinggung tuh sama Mbak Nadia. Kita ini menghadapi gelembang PHK, tapi pekerja asingnya terus masuk gitu ya. Tenaga kerja asingnya terus berbondong-bondong masuk ke Indonesia gitu. Terutama di beberapa proyek strategis nasional ya. Proyek strategis nasional ini kan sesuatu yang nggak bisa diintervensi ya. Kenapa? Karena seolah-olah memang menjadi mandatorinya pemerintah untuk bisa mengerjakan proyek strategis nasional di beberapa wilayah di Indonesia. Salah satu yang sempat kami kunjungi itu di Morowali begitu ya. Kemudian di Sulawesi Tengah yang banyak melakukan hilirisasi nikel. Dan ternyata itu banyak sekali manajernya atau beberapa jabatan itu diisi oleh tenaga kerja asing. Nah kan beberapa kasus juga sudah terjadi ya. Nah oleh karena itu menurut hemat saya sebetulnya ketika PHK ini terus-menerus terjadi dan ternyata mengancam visi Indonesia Emas 2045. Tidak menyisakan atau tidak memberikan ruang yang memadai untuk gen Z ya. Masuk ke ruang-ruang strategis, masuk ke dunia usaha dan juga industri. Berarti pemerintah sebetulnya harus merevisi kebijakannya. Kebijakan turnover bahwa mereka mengambil teknologi sekaligus mengundang investor. Investor sekaligus tenaga kerja asingnya ini harusnya dilakukan sebuah peninjauan. Meskipun dalam rapat banggar kemarin, rapat kerja banggar bersama Menteri Keuangan, kemudian Kepala BAPENAS dan juga Gubernur BI. Menteri Keuangan dengan konfidennya mengatakan tingkat kemiskinan dan pengangguran kita turun. Dengar kan? Turun. Bahkan di bawah pra-pandemi seperti itu. Kita sampai colek-colekan nih sesama anggota. Kayaknya kalau didapil enggak gitu ya ceritanya. Jadi di masyarakat kan justru ada ibu yang menangis. Bu, boleh enggak ya anak saya lusan SMK biarin dia kerja apa jadi ART apa-apa kek. Mungkin harusnya Bu Neti nyoleknya jangan sama anggota sama menterinya langsung. Jadi bisa dengar langsung. Memang ini pasti akan dibahas dengan cukup, bukan hangat kali ya, panas ya. Nanti di panja-panja. Kan nanti ada panja asumsi dasar, kemudian ada panja RKP, ada panja belanja pusat. Itu pastinya akan rame di sana seperti itu. Soal peluang kerja sudah mulai berkurang. Yang sudah kerja ini juga masih mempertanyakan gimana soal kesejahteraan saya. Setiap tanggal 1 Mei semua buruh berteriak terkait dengan kesejahteraan mereka. Mungkin itu memang hari buruh ya kan. Tapi apakah ini tidak menjadi koreksi untuk kita? Apa yang kurang ya sambil mereka menyuarakan hal-hal yang sama di setiap tahunnya? Iya, jadi ini juga sebenarnya pertanyaan sekaligus pernyataan saya yang sama nih. Tadi Mbak Nadia kan bilang, ini 1 Mei kan datang silih berganti ya, datang terus setiap tahun. Saya juga tanyakan di rapat komisi, ini kan siklus tahunan. Setiap kali 1 Mei datang, setiap kali itu pula kita harus bersiap-siap menerima delegasi buruh ya dan pekerja gitu. Kenapa? Karena ketidakpuasan mereka terhadap penetapan upah minimum provinsi seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat bahwa ternyata kenaikan upah minimum ini nggak bisa ngejar kenaikan inflasi Mbak Nadia ya. Kenapa? Karena kalau BI memprediksi tahun 2024 ini, inflasi kita sampai di angka 3,2 persen. Jadi artinya kalau kita lihat dari aspek pengeluaran, aspek pengeluaran yang paling besar dihabiskan oleh kelompok pekerja ya, kelas pekerja menengah ke bawah ini adalah makanan, minuman, dan tembakau. Kenapa? Kemudian semuanya pada menggerutu ketika dikatakan pendidikan tinggi itu tersier gitu ya. Itu sebenarnya untuk meredam ya. Meredam udahlah nggak usah sekolah tinggi-tinggi gitu ya. Tapi kalau saya terus terang marah ya gitu. Saya merasa dilecehkan. Kenapa? Karena kalau kita bicara tentang Indonesia emas, kita bicara tentang pengelolaan sumber daya alam, kita kemudian menyitir kalimat-kalimat atau pernyataan Menteri Keuangan bahwa 80 persen yang menggerakkan roda pembangunannya adalah sumber daya manusia. Jadi artinya kalau menurut saya ini adalah relasi timpang antara pemberi usaha, pemberi kerja dengan pekerja yang nggak pernah dimitigasi oleh pemerintah. Pemerintah itu, sekali lagi ya, saya pakai adiksi saya tadi, kurang bertenggang rasa, kurang ulas asih kepada kelas pekerja. Padahal kelas pekerja ini, kalau kita mau breakdown lagi nih mbak, ada kelas pekerja yang miris banget ya. Ada loh pekerja kita, disebutnya, kalau saya menyebutnya pekerja, meskipun Kemenakar menyebutkan itu bukan pekerja. Ojek online itu kan, mitra yang tersisihkan, mitra yang terpinggirkan dan mitra yang nggak jelas statusnya gitu. Alat kerjanya dia yang nyiapkan, servis kendaraan dia juga yang bayar, BBM dia juga yang beli, begitu kan. Boro-boro ngomongin driver online ya, yang tadi upah minimumnya kita bahas, ternyata yang kenaikan yang di atas 5 persennya hanya 4 provinsi mbak Nadia, yang di atas 5 persen. Yang di bawah 5 persen tapi di atas 2 persen, ini kurang lebih di 24 provinsi. Yang lainnya ada di 10 provinsi, yang di bawah 2 persen, seperti itu. Jadi rata-rata kenaikan upah minimum ini hanya 3,8 persen. Jadi bayangkan, kalau kemudian upah minimum hanya naik 3,8 persen, sementara harga-harga meroket, luar biasa seperti itu. Karena di Jakarta aja, kebutuhan sebulan itu kurang lebih kalau rumah tangga pada umumnya, itu bisa 12-14 juta loh. Kita bicara orang tua sama 2 anak ya, harus sekolah, harus bebas stunting. Padahal ternyata penghasilan mereka hanya 5, sekian juta kan. Nah ini yang menurut saya memang, kalau kenaikan WMP-nya enggak memadai, maka ini yang berimbas juga pada daya beli yang rendah. Daya beli yang rendah membuat industri juga akhirnya ya ngapain memproduksi banyak-banyak, karena toh enggak ada yang beli. Seperti itu. Oke, masih mau membahas soal tenaga kerja, kesejahteraannya. Oke, habis banyak efisiensi, berarti banyak yang dikat ya Bu. Betul. Gimana dengan pesangonnya? Hak mereka loh ini harus diperjuangkan dan harus diserahkan loh. Kita bahas ya. Jangan kemana-mana, tetap di Sudu Dengar Parlemen. Sudu Dengar Parlemen pesangon ini wajib harusnya diberikan kepada para pekerjaan. Masih banyak yang nakal-nakal ini Bu. Ini sebetulnya ini apa namanya, akibat atau ulah undang-undang cipta kerja. Yang dibahasnya ngebut, kemudian membatalkan banyak undang-undang yang sudah eksis. Nah kalau enggak salah kan cuma PKS lo yang nolak. Cuma PKS yang nolak ya? Kenapa? Karena kita sudah membaca bahwa ini betul-betul sangat berpihak pada oligarki. Tidak memikirkan dampak yang ditimbulkan dari undang-undang cipta kerja. Kenapa? Karena kalau kita bicara tentang outsourcing, ya memang itu dibuka kerannya di undang-undang cipta kerja. Perjanjian kerja waktu tertentu PKWT yang kemudian memang bisa diperpanjang. Tapi kan seenak-enak perusahaan. Kalau memang dianggap masih perlu, ya diperpanjang. Kalau enggak, ya sudah dikat. Dan menariknya kalau kita bandingkan ya undang-undang cipta kerja dengan undang-undang ketenang kerjaan sebelumnya. Yang namanya outsourcing itu beda pemaknaan. Kalau dulu yang namanya outsourcing adalah jenis pekerjaan tertentu yang tidak dapat dilakukan oleh pekerja setempat, maka perusahaan boleh mempekerjakan dalam waktu tertentu. Jadi yang dipekerjakan waktu tertentu yang ahlinya tadi. Sampai kemudian pekerjaannya selesai. Dan bahkan bisa transfer teknologi, transfer knowledge, begitu. Nah kalau sekarang enggak, outsourcingnya ya kapan dia suka, dia rekrut, kapan dianggap enggak diperlukan, ya bisa diputus kontraknya. Seperti itu ya. Jadi outsourcingnya berbeda nih. Perspektif outsourcing pada masa yang lalu dengan versi undang-undang cipta kerja akhirnya, membuat perusahaan dengan sangat mudah, easy hire, easy fire. Kan begitu ya? Mudah merekrut, mudah juga memecat atau memberhentikan. Itu satu. Kemudian yang kedua, yang juga perlu kita kasih notifikasi adalah pengawasan yang minim dari pemerintah dalam hal ini adalah kemenaker dan turunannya, yaitu dinas tenaga kerja. Kenapa? Karena pengawas ini hanya ada di provinsi. Padahal kasus-kasus pemutusan hubungan kerja, ya kan? Itu adanya di kota kaupaten, begitu. Ya perusahaan-perusahaan yang sudah tidak lagi membutuhkan sekian banyak pekerja. Ya apakah kemudian pengawas ini mampu ya? Menjalankan fungsi pengawasannya satu demi satu dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain? Nah ini yang banyak loophole-nya, begitu. Kenapa? Karena akhirnya proses PHK yang harusnya itu dilaporkan terlebih dahulu itu sudah di ujung, sudah di hilir, begitu ya. Nah akhirnya hak-hak pekerja banyak terpinggirkan. Seperti misalnya pembayaran premi BPJS, kesehatan masih harus dibayarkan, seharusnya BPJS kena kerjaan masih dibayarkan. Ini sebelum PHK terjadi, ketika berselisih atau dianggap sudah tidak lagi dibutuhkan, sudah diputus, gitu. Termasuk pesangon. Ya pesangon ini kan berkurang, gitu. Dan jangan salah, pintu PHK itu dari 14 pintu, ya, diperbolehkannya PHK oleh perusahaan, dengan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi 24 pintu. Jadi lebih banyak lagi, begitu loh. Pintu perusahaan atau alasan perusahaan bisa memberikan pekerjanya. Seperti itu. Nah kalau pesangon, ya sekarang pakai Undang-Undang Cipta Kerja, gitu. Satu kali uang pesangon, kemudian satu kali uang penghargaan, begitu ya. Kemudian juga uang penggantian, begitu. Itu ya mereka sekarang pakai Undang-Undang Cipta Kerja yang nilainya lebih kecil daripada Undang-Undang sebelumnya. Seperti itu. Kalau soal ini, Bu, tadi Ibu sudah menyinggung soal pengawasan sendiri dengan yang sudah dilakukan oleh Kementerian Tenaga Kerja maupun dinas ya, tenaga kerja yang masih kurang. Nah sebenarnya, apa sih yang harusnya kewenangan seperti apa yang mungkin bisa ditambahkan atau mungkin secara anggaran untuk mereka? Betul, betul sekali. Itu harusnya ditinjau kembali ya. Kebijakan dan juga regulasi terkait pengawasan. Kenapa? Karena kalau kita hitung jumlah pengawas itu enggak berbanding lurus atau tidak sebanding ya, rasionya dengan jumlah pekerja. Termasuk kalau kita bicara tenaga kerja asing. Ya pengawas-pengawas di daerah itu enggak ada yang memiliki angka yang definitif. Berapa banyak sih tenaga kerja asing di daerah ini? Kenapa? Karena tingkat kepatuhan perusahaan juga sangat rendah ya untuk bisa melaporkan kepada pengawas. Nah jadi salah satu simpulan rapat dengan Kementerian Tentang Kerjaan pada waktu itu termasuk dengan panja pengawasan tenaga kerja asing kita minta agar pemerintah melakukan kajian ya terhadap kebijakan dan regulasi terkait pengawas. Yang kedua memperbanyak jumlah pengawas. Dan yang ketiga juga mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengawas. Kenapa? Karena yang namanya pengawas itu berat gitu. Mereka harus betul-betul melakukan monitoring evaluasi dari setiap proses produksi yang dilakukan oleh si perusahaan. Masih soal Kementerian Tentang Kerja nih. Gimana nanti apa yang harus dilakukan oleh Kementerian Tentang Kerja dengan 10 juta genzet yang masih menganggur ini? Yang pertama, sudah sejauh mana atau apa kabar mix and match kesesuaian, link and match kesesuaian kurikulum pendidikan kita dengan output pendidikan yang diperlukan oleh dunia usaha dan dunia industri. Dulu kan kita sering dengar nih, SMK bisa gitu. SMK langsung kerja gitu. Toh ternyata abis lulus SMK, banyak lulusan SMK yang kemudian masuk BLK gitu. Menambah keterampilannya, menambah skillnya gitu. Ini bukti bahwa ternyata salah satu yang secara fundamental harus dilakukan oleh pemerintah adalah merevisi kurikulum pendidikan sehingga output dari proses pendidikan ini betul-betul dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia industri. Itu satu. Kemudian yang kedua, seharusnya ada sebuah koordinasi yang kuat ya. Antara institusi pendidikan dengan dunia usaha, dunia industri. Kira-kira yang dibutuhkan SDM apa gitu. Kan banyak ya ketika kita melakukan kunjungan ke daerah, misalnya di situ ada pertambangan. Dan ada SDM yang dibutuhkan untuk mengoperasikan alat berat. Dengan tinggi sekian sentimeter. Ternyata lulusan itu nggak ada yang tinggi gitu. Nggak memenuhi syarat gitu. Nah akhirnya si perusahaan membuat SMK khusus agar lulusannya bisa memenuhi kebutuhan SDM dari proses produksi yang dilakukan. Seperti itu. Nah jadi itu yang fundamental. Berikutnya seharusnya dilakukan sebuah upaya peningkatan kompetensi di generasi muda. Kenapa? Karena hari ini kan zamannya teknologi maju. Banyak jenis pekerjaan yang nanti akan terhapus oleh kehadiran teknologi. Berarti Gen Z ini sudah harus dipetakan. Kemudian diidentifikasi kira-kira pelatihan apa yang harus disediakan untuk Gen Z. Dan yang berikutnya tidak kalah penting adalah revitalisasi BLK yang ada di daerah-daerah. Kenapa? Karena kalau kita pernah dengar judul film nggak Mbak Nandia? Night at the Museum. Nah itu kayaknya judul itu cocok dilekatkan dengan kebanyakan BLK kita. Jadi gedungnya sudah horor gitu ya, mistis. Kemudian sudah gelap, nggak ada kegiatannya, kan begitu ya. Tinggal ada pelangnya, pelangnya juga udah kabur, catnya kan begitu. Nggak ada-udah. Karat-karatan. Belum lagi kalau misalnya kita lihat prototipe mesin di BLK otomotif ya. Itu mungkin mesin mobil tahun 70-an gitu. Yang sekarang udah nggak dilihat lagi sama masyarakat. Yang mana sih mobilnya nih mesinnya beginian gitu ya. Nah jadi harus ada revitalisasi BLK ya. Baik revitalisasi dalam konteks renovasi gedungnya, fisiknya, kemudian memperbanyak instrukturnya. Dan kemudian sekaligus memberi sinyal kepada dunia usaha dan dunia industri bahwa lulusannya siap pakai. Seperti itu. Oke jadi sebenarnya beberapa poin itulah yang harusnya segera dilakukan ya. Termasuk soal pendidikan dari awal juga sudah harus ditepatkan. Pendidikan vokasi itu betul-betul harus link and match-nya betul-betul dilakukan. Oke jadi nanti mungkin ada juga nih kementerian pendidikan yang bisa melihat secara jelas kebutuhan di Indonesia itu sebenarnya apa. Potensinya apa. Oke terima kasih Mbak Neti sudah pampir disuduh dengan parlemen. Ini kayaknya cepat banget ya. Iya nanti Nadia panggil untuk yang satu setengah jam ke depan. Oke terima kasih buat pendengar Radio Republik Indonesia, pendengar Radio Parlemen, TV Parlemen, Youtube TV Parlemen. Terima kasih boleh komen dan syaran langsung di Youtube-nya. Oke akhir kata Nadia Kanaya, Bu Neti dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton